Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Yunepto disini Ya, di video kali ini gue akan bahas XAI Ini lanjutan dari XAI yang kemarin ya Dimana setelah gue baca komentarnya Banyak banget yang request dibuatkan video tutorial untuk main gamenya ya Sebenarnya main gamenya itu gampang Tapi gue akan lebih kasih ke tips and trick aja Biar kalian bertahan lama gitu aja kali ya Nah, sebelum gue bahas terkait gamenya sama gameplaynya Disini gue mau bahas soal yang NFT-nya dulu Minting NFT XAI Vanguard Ini kemarin banyak banget yang kendala Pertama, teman-teman itu ketika klik minting Itu NFT-nya tidak termintingkan atau lama gitu ya Kedua, kan gak dapet poinnya Jadi disini gue udah minting dari tanggal 19 kemarin ketika buat video Tiap hari gue klaim, kan bisa lihat ya Per NFT dapet 25 poin Dan sekarang tanggal 24 ini tinggal nunggu waktu aja sih Sama gue udah minting yang tanggal 25 gitu loh Nah, jadi ini NFT yang tanggal 25-nya Teman-teman intinya caranya gampang Connect wallet udah pasti ke Metamask Terus kalian minting Nah, ketika kalian minting itu prosesnya memang agak lama Namanya juga testnet gitu loh Jadi ketika kalian klik minting lalu kalian sign in di Metamask-nya Itu butuh waktu beberapa menit Jadi kalian diemin aja, gak perlu di-refresh untuk browsernya Ya, jadi kalian bersabar aja Nanti NFT-nya akan masuk gitu loh Jadi kalian sudah bisa cek NFT-nya Terus kalian nanti untuk claim point-nya itu 1x24 jam Ya, minimum ya Jadi misalnya kan mintingnya tanggal 24 Berarti point-nya bisa kalian claim di tanggal 25 1x24 jam Ya, jadi itu untuk tips NFT Vanguard-nya Nah, terus sekarang untuk yang game-nya ya Yaitu Web 3 Warrior Stage Nah, untuk Web 3 Warrior Stage ini Game itu sebagai gampang Intinya kalian harus pakai PC Tidak bisa di HP ya Dan juga tugas kalian itu mengumpulkan Atau membeli ya Membeli senjata dan juga armor Ya, dengan rarity yang berbeda-beda Warna berbeda-beda Dan juga kalian beli untuk Ada Job Warrior sama Mage Sama jenis kelamina cowok sama cewek Nah, kalian harus beli semua Jadi point-nya beda-beda Untuk rarity pengen kecil tuh Point-nya 35 gitu loh Kan misalnya disini gue udah banyak ke hijau Ada yang belum? Ya, karena kemain gue udah main Ngumpul banyak point Dan gue udah beli banyak sekali senjata Sama armor gitu Paling sisanya beberapa Rarity yang tinggi-tinggi Itu gue belum punya Nah, terus dia juga ada pet Nah, pet-nya ini akan kalian dapatkan Berjalannya waktu Jadi semakin banyak kalian main Semakin lama kalian main Maka nanti ada monster itu Bisa ngedrop pet Dan kalian dapet pet Ya, kurang lebih seperti itu Jadi sekarang gue akan langsung buka aja game-nya Jadi gue akan kasih lihat Seperti apa cara main dan tutorial-nya ya Nah, ini gue udah buka game-nya ya Jadi kalian bisa lihat disini Survive play game Terus ada exit Ini muka gue sengaja gue hilangkan Karena tadi gue udah record Ternyata patah-patah ya Jadi laptopnya gak kuat gitu Maklum laptopnya itu masih pake HDD Jadi kita langsung gas aja Temen-temen klik play game Ya, setelah install Lalu disini ada pilih fiction-nya Kalian pilih yang XAI Ya, jadi dia ada dua XAI sama Base Pilih XAI Jangan sampai salah Terus kalian disini Masukkan email kalian Pastikan emailnya itu sama Dengan email yang kalian gunakan di Galaxy Ya, kalian tinggal klik login aja Setelah itu nanti dia akan kirim Sebuah kode OTP Ke email kalian Dimana kode OTP tersebut Kalian gunakan untuk masuk ke dalam gamenya Ya, dan ini one time use Jadi sekali pake doang Nah, contoh disini gue udah dapet kode OTP-nya Ya Tinggal submit Terus kalian tinggal tunggu Ya, kalian tinggal tunggu Sampai masuk ke dalam gamenya Nah, ini loadingnya agak lama Jadi kalian sabar aja ya Nah, setelah kita sudah masuk ke dalam game Disini gue akan jelaskan dulu beberapa Jadi disini dia itu ada dua job ya Dimana jobnya itu ada Dead Knight atau Warrior gue sebutnya Ada juga Mage atau Mage Magician gitu ya Nah, terus dia juga ada Kelamin, jenis kelamin Gender Ya, ada laki-laki, ada perempuan Nah, untuk skill-nya Sebenarnya untuk skill Warrior dan Mage itu Perbedaannya hanya di skill pertama doang Di cara nyerang basic-nya Dimana kalau Warrior atau Dead Knight Itu skill-nya namanya Persteelance ya Dimana kurang lebih animasinya itu Kayak kita serang sekitar kita Kayak semacam tornado Sekali puter ya Dan itu damage-nya sekitar 125% Dan kecepatan lari dia itu 100% Dengan darah 100% Ya, nah Kelebihannya darah dia itu tebal Tapi kelemahannya adalah Damage dia itu lebih kecil daripada Mage Dan juga Sifat dari skill pertama dia itu adalah Jarak dekat Ya, jadi dia hanya menyerang musuh di sekitar dia doang Sedangkan Mage Disini darah dia lebih sedikit Yaitu 50,5 dari Warrior Tapi damage dia lebih besar Dia angka 150% Kecepatan larinya pun juga lebih cepat 110% Ya, untuk menghindari musuh Dan skill utama dia adalah Inferno Ya, dimana Inferno ini kayak Fireball Kalian lempar Ball api ke depan Jadi musuh yang ada di depan itu Kena damage-nya Nah, kelebihannya adalah Tentu saja dia jarak jauh Ya, jadi Kurang lebih perbedaan dari Death Knight maupun Mage itu Seperti itu Ya, kalian mau pakai jenis Kelamina apapun juga Sama aja skill-nya Ya, animasi skill-nya juga sama Lalu armor yang kalian pakai Itu juga tidak memberikan efek apapun Ya, jadi armor disini Itu hanya sebagai kostum doang Atau sebagai hiasan Nah, untuk armor ri Ya, seperti yang gue bilang Kalau kalian pengen Di galaksi kalian dapat poin Kalian harus beli seluruh armor yang ada Armor-nya ini dibagi menjadi Tiga tingkat rarity Ya, ada yang seribu Ada yang sepuluh ribu battle token Ada yang seratus ribu battle token Ya, terbagi lagi menjadi dua Ada armor dan juga ada weapon Nah, armor-nya dan weapon-nya Itu masing-masing punya tiga warna berbeda Contoh disini untuk armor Ya, Death Knight Yang Mel atau Pria Kalau kalian lihat disini Dia ada yang seribu Ya, ada warna merah Ada warna hijau Ada warna biru Begitu juga untuk jenis kelamin yang wanita Ya, ada warna merah Hijau dan biru Nah, untuk yang equipment yang 10 ribu Itu juga sama Tiga warna Ya, biru Hijau Merah Dan seterusnya Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman Ya, jadi disini dia Intinya kalian disuruh Kalau bisa beli semuanya Utamain beli dulu Semua yang harganya seribu Dan juga 10 ribu Baik jenis kelamin Pria maupun wanita Ya, baik senjata dan juga armor Baru kalian nanti Kalau kalian pengen coba Kejar yang 100 ribu Silahkan Karena kumpulin 100 ribu itu Bisa dibilang cukup lama ya Karena gue kemarin aja Baut waktu sekitar 1 jam Untuk mencapai 100 ribu battle token Nah, untuk petnya Kalau kalian cek di Gaksi Juga disuruh kumpulin pet Ya kan Nah, untuk kumpulin pet ini Intinya adalah Kalian bisa bermain game ya Semakin lama kalian bermain Semakin sering kalian bermain Maka semakin banyak pet yang nanti akan kalian dapatkan Untuk pertama kali ketika kalian belum punya pet Kalian bisa klik disini Klaim free pet Nanti dia akan muncul Beberapa pet yang bisa kalian equipment Bisa kalian gunakan Contoh disini gue pake Misalnya alien blue Ya Jadi kalian tinggal klik aja equip Kalian bisa ganti-ganti dengan pet yang lain Nah, fungsi pet disini apa? Fungsi pet disini adalah Mengambil XP yang jatuh ke dalam Ke tanah gitu ya Jadi disini game ya Setiap kalian membunuh monster Maka monster tersebut akan menjatuhkan Sebuah XP Ya, XP itu fungsi buat apa? XP itu untuk kalian naik level Dan dapat battle token Nah, pet ini akan ngebantu kalian ambil XP nya Ya Kenapa? Karena untuk mendapatkan XP Itu kan harus deketin XP yang jatuh ke tanah Nanti baru akan masuk ke karakter Nah, ketika kalian lagi fokus nyerang monster Pet ini akan ngebantu ambil XP yang Jaraknya jauh-jauh Kayak gitu Tapi tidak semua langsung bisa diambil ya Jadi Ada beberapa yang terambil Ada beberapa yang tidak Jadi tetap kalau bisa ya Kalian ambil sendiri Gitu loh Ya, jadi anggapnya pet ini hanya sebagai bantuan aja Selanjutnya dia ada achievement Achievement ini kurang lebih adalah target kita Ya, untuk mendapatkan poin di galaksi Contoh Kita harus mendapatkan pet jumlahnya berapa Atau kalian harus mendapatkan berapa treasure chest Atau berapa kalian harus survive di wave-nya Ataupun berapa banyak kalian bunuh monster Ya, contoh kalian harus dapetin 1 juta battle token Kurang lebih kalian dapet achievement Atau kalian dapetin 1 juta damage Itu kalian dapet achievement Tapi sebenarnya achievement ini tidak begitu penting Yang penting adalah Kalian dapet Kumpulin armory Weapon dan equipment Ya, semuanya kalau bisa sama pet Nah, ketika kalian sudah mengumpulkan semuanya Mengumpulkan armory Weapon Armor, pet Nah, kalian ke bagian withdraw Di sini masukkan wallet address kalian Yang sama dengan kalian gunakan di galaksi Tujuannya buat apa? Tujuannya supaya nanti kalian bisa nge-claim Poin di galaksi kalian Dan itu butuh waktu 1x24 jam Setelah kalian masukkan wallet address Jadi pastikan kalian cek galaksinya Kapan eventnya berakhir Ya, sebisa mungkin Maksimal 2 hari sebelum event berakhir Kalian sudah Transfer asetnya ke wallet kalian Ya, supaya nanti kalian bisa claim si poinnya Ya, jadi kurang lebih Seperti itu untuk masalah Tentang karakter armor, pet Dan juga withdrawal Nah, terus tadi kan gue udah bilang ya Ketika kalian ingin membeli equipment Itu kan butuh namanya battle token Atau battle point Dapatnya dari mana Kan bisa cek pojok kanan atas ini Ya, nah ini gue punya 4430 battle token Dimana fungsi ini ya Untuk kalian gunakan Membeli berbagai equipment yang ada Ya, kurang lebih seperti itu Nah, terus Cara dapet battle tokennya gimana? Cara dapet battle tokennya adalah Kalian dengan bertarung Kalian ngumpulin Ya, kalian bunuh monster Caranya kalian ke karakter Kalian klik fight Jadi kita akan mulai aja Nah, disini gue akan pake match Ya, karena gue udah coba Dua-duanya Gue paling enak dan paling nyaman Pake match Karena tadi gue bilang Warrior itu kan harus Dalam jarak dekat Disini kalian bisa gerak Pake AWSD Ya, untuk geraknya Spasi itu untuk ngedash Dan kalian klik Kiri mouse untuk menyerang Nah, kalian bisa lihat disini Magi nyerangnya dari jauh Ya Dan kalian hati-hati Lihat di tanah Ada serangan dari Jarak jauh dari Magi musuh Jadi kalian harus hindarin Nah, terus setiap Kalian bunuh monster Itu diadakan drop XP Kalian lihat ya Nah, ini XP-nya nambah Nah, setiap kalian dapet XP Semakin banyak XP yang kalian dapetkan Semakin cepat kalian naik level Nantinya setiap kalian naik level Kalian akan diberikan Tiga pilihan Untuk mendapatkan skill Dan juga Pasif status Nah, contoh disini Gue bisa mendapatkan skill Bisa gue pilih salah satunya Ada barrage Ada hammer strike Ada volley Gue akan pilih yang hammer strike aja Nah, untuk skillnya Yang skill lanjutannya ya Warrior maupun magi Itu sama ya Jadi, kurang lebih Yang beda itu hanya di skill awalnya doang Skill pertamanya Kayak gitu Nah, ini contoh gue pake hammer strike Kalian bisa lihat Ya, dia munculin Palu dari atas Disini di awal kalian Fokus kumpulin XP dulu aja Kalian bertahan dulu Nah, next disini Dia akan muncul skill pasif Kalian bisa lihat di atasnya Pasif, pasif, pasif Ya Nah, disini tips gue adalah Untuk skill pasif Kalian ambil yang XP multiplayer itu Belakangan Ketika level kalian itu Sudah tinggi Jangan di awal Kenapa? XP multiplayer ini Fungsinya adalah Mendapatkan bonus XP Dari XP yang sudah kalian miliki Ya, jadi percoba Kalau level awal itu kecil XP yang dikit Kalian ambil 5% Tidak berasa Jadi saran gue di awal Kalian gedekan damage kalian Ambil pasif buff Yang untuk damage Ya Jadi kan ambil yang damage Kayak gini Supaya kan bunuh monster itu cepat Gitu loh Karena nantinya Ada monster yang Darahnya itu Gede banget Dan kalian Bunuhnya itu cukup lama Gitu Kalau damage kalian kecil Nah, kalian bisa lihat ya Setiap dapat XP Di bawahnya Baranya langsung naik Nah, untuk yang di pojok Sebelah kiri bawah Kan lihat ada buletan warna merah Itu adalah darahnya ya Jadi kalau kalian darahnya 0 Ya, kalian akan mati gitu loh Dan kalian akan stop Tapi disini darah gue 50 per 50 Nah, terus disini Dia juga ada pasif Yang nambahin darah Kalian bisa lihat disini Ya Increase hold by 6 Jadi dia nambah 6 Jadi misalnya kalau gue ambil ini Jadinya 56 Ya, ada speed Ini nambah kecepatan lari Nambah 6% Damage 10% Nah, untuk skill ini Pasifnya itu akan terus berubah-ubah Ya, jadi kalian cek dulu nih Mana yang paling gede Tapi kalau di awal Saran gue ambil damage Kecuali pasif darahnya itu Nambahnya banyak Misalnya 10 Atau 15 Ya Nah, ini gue ambil damage dulu Supaya damagenya gede Kan lihat ya Gue kena damage Berkurang 3 darahnya Kena serang musuh Tapi gak apa-apa Nanti ada beberapa monster Yang akan ngedrop healing orb Ya Bulut-bulut warna hijau Itu kalau kita ambil Darah kita akan terisi Kayak gitu Jadi ini kita bawa santai aja Nah, ini gue akan Naik Ya Kita harus naik ke atas Dan naik level Di sini gue akan ambil skill Namanya gravity bomb Nah, ini skill yang gue paling suka Karena Dia ini Ya, sesuai namanya Ledakan ya Kita taruh kayak gini Dan dia akan meledak Nah, itu Itu gue suka banget Tapi dia ada kayak Semacam casting ya Jadi kayak ada waktunya dulu Sebelum dia meledak gitu loh Dan dia castnya Loadingnya itu paling lama Delainya Jadi kalian pakenya itu harus tepat banget Penempatannya pun juga tergantung Mouse kalian Kalian lihat ya Mouse gue gue taruh dimana Nah, kurang lebih seperti itu Di awal ini kita masih leveling aja ya Kita naikin level dulu Di tengah kalau kalian lihat Ada mimik Ada kotak goyang-goyang Nah, itu adalah mimik gitu loh Itu nantinya akan muncul Boss monster Pertama Ya Jadi kita hindarin dulu aja Nah, di sini dia ngasih damage 16% Cooldown 7% Ini kita ambil damage Nah, terus di sini gue akan kasih sebuah tips Kalian bisa ke sini Kara map Kalian lihat ya di mapnya Ini ada gambar tropi Warna kuning Nah, apa itu tropi? Tropi ini adalah sebuah Chess ya Treasure chest Jadi kotak Dimana ketika kalian ambil Kalian akan naik level Dan bisa naikin skill Nah, contoh di sini gue akan ambil Darah Tambah 7 Kalian bisa jadi 57 Karena nantinya damage Yang mimiknya itu akan sakit Kalau kita kena Jadi Gue akan menaikkan darah gue Supaya tidak cepat mati Ya, kalau Misalnya gue oleng Salah memperhitungkan Lalu kena damage-nya Nah, di sini juga ada treasure chest Kalian bisa lihat ya Kita dapet skill lagi Ya, ada dead cloud Ada bearage Dan juga volley Gue akan ambil dead cloud Lalu naik level lagi Kita ambil Cooldownnya 7% Darah 7 Kita ambil darah lagi ya Nah, ini kita sambil gerak-gerak terus Jangan pernah stop di satu tempat Teman-teman harus gerak-gerak terus Sambil pakai skill-skillnya Kayak gitu Kalau kalian stop gerak Maka kalian bisa kena damage yang lumayan Karena ada beberapa Kayak tadi itu Damagenya turun dari atas gitu ya Nah, ini karena udah gak ada Kita coba keluar Kita pindah Nah, ini Tadi gue lupa pasang padnya ya Jadi padnya gak ada pad Buat ngebantu ambil XP-nya Tapi it's oke Gak masalah Nah, ini gue rasa kayaknya udah cukup Buat kita lawan mimiknya Yang di tengah Jadi gue akan samperin Ya, kita lihat nih Kita kan samperin dia akan muncul Nah, ini animasinya Pas ketika animasi ini Kita tetap bisa kena damage Jadi kalian pastikan tetap bergerak aja Ya Pastikan tetap bergerak Nah, itu bossnya Lord of the Underworld Kalian bisa lihat di pojok kiri atas Nah, itu area-nya gede Jadi kalian harus hindarin Kalau gak kena damage-nya sakit banget Di awal Apalagi kalau darah kalian dikit Nah, ini kita sambil lari-lari Sambil skill-skill terus Ya Ini darahnya kalian bisa lihat ya Dia tier 3 Ini 20% damage Oke, kita ambil damage 20% Itu gede banget Jarang banget Muncul 20% damage ya Nah, ini sambil kabur-kabur Sambil skill-skill Nah, tipsnya gitu ya Jadi kalau kita deketin tuh Dia bakal nge-skill tuh Jadi Biasanya gue langsung ngedash Sebelum kita kena Gitu Nah, mati Bossnya udah mati ya Nah, ini kita Ambil-ambil dulu XP-nya Dan kalau kalian lihat Disini wave-nya Naik terus ya Jadi Dia akan Terus-terusan naik Semakin tinggi wave Semakin banyak monster Semakin banyak XP Yang bisa kita dapatkan Nah, disini health-nya cuma 5 Speed-nya 10% Gue akan ambil speed Ya, buat Naikkan kecepatan Menghindar gue Karena musuhnya Akan makin banyak juga Nah, itu udah muncul lagi Ya, yang lainnya Jadi nantinya Boss ini akan Terus-terusan muncul Semakin tinggi wave-nya Semakin banyak ya Nanti ada yang Bahkan gue terakhir tuh Bisa sampai 5 5 biji Gue keliling-kelilingin Nah, ini kita sambil Hindarin Hati-hati Dia juga bisa Lempar meteor Kalian bisa lihat ya Di tanah tuh ada Nah, itu ya Meteor ya Jadi, itu damage-nya Sakit banget Nah, ini udah muncul 2 Ya, jadi kita sambil Hindarin sambil Ambil XP Biar naik level Biar nanti kita bisa Memperkuat damage kita Satu udah mati Tinggal satu lagi Tapi nantinya Akan makin banyak Jadi ya Kan harus terbiasa aja Intinya gampang sih Teman-teman Hindarin-hindarin aja Gitu loh Nah, ini damage 12% Sama ini skill Gue ambil damage dulu Nantinya Setelah damage kita Udah cukup lumayan Kita akan lebih banyak Ambil yang cooldown Biar skill kita tuh Bisa di spam Gitu loh Cooldown Sama HP Nah, ini HP 10 Nah, ini damage-nya Cuma 6% kecil Kita ambil HP Ya, dapet 10 Nah, bisa jadi 82 Ya, lumayan banget Nah, itu udah mati Nah, setelah ini Kita langsung Majuin aja Ya, kita ambil Trop yang di atas Oke, hati-hati ya Disitu ada Mimik lagi Kalian bisa lihat di map-nya Di petanya Nah, ini gue naik dulu Ambil chest-nya Terusnya damage-nya udah lumayan banget Ya Jadi kita coba Kita hajar aja Mimiknya 5, 6 Gue ambil cooldown deh Supaya Lebih cepet Skill-nya gitu ya Nah, hati-hati Sama skill-nya Berbahaya Soalnya Nah, kayak gitu ya Langsung hindarin ya Kalau enggak Kena itu bakal sakit banget Pastikan langsung Sekarat gitu Kalau kena Aduh, gue gak bisa hindarin Nah, itu ya Dari Semin satu Tinggal tiga-tiga Hati-hati Ini kalau gue sambil ngobrol Jadi Jadi memang gak fokus sih Jadi maklumin ya Nah, ini magi-magenya Harus kita bunuh-bunuh dulu Ini ganggu banget nih Ya, itu Gue tidak fokus Jadi kena damage Ya, intinya kayak gitu kan Hindarin-hindarin aja Buru-bunuh Ya Kalian bisa lihat Gue habis waktu 9 menit Dapat 4715 battle point Wave yang clear-nya itu 8 Ya, jadi Kalian coba aja Fokus Ya, terus dapetin Sebanyak mungkin Battle point-nya Nantinya battle point Atau battle token Yang kalian ke armory Kalian belikan equipment-nya Ya, kalian tinggal klik aja Disini Tinggal purchase Gitu loh Ya, jadi kalian kumpulkan Sebaik-baiknya Nanti kalian claim point-nya Belakangan aja Ya, kalian withdraw Oke, kurang lebih Seperti itu tutorial Untuk main game-nya Ya, kalian tinggal Kumpulin aja Wave-nya kelarin yang banyak mungkin Kalau udah capek Ya, bunuh diri aja Yang penting kalian udah Kumpulin poinnya Banyak Gitu loh Oke, semoga Berguna dan bermanfaat Video tutorial kali ini Ya Kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa Dan terima kasih Dadah